seluruh jajaran pemerintah kota Palangkaraya mengucapkan selamat idul adha seribu selamat pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Sabtu 1 Juli 2023 berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi hari ini diantaranya ini adalah pintu masuk bagi masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik yang ditemukan UBPN adalah dilimungi oleh negara banyak mengembangkan menguji coba begitu recycle kita coba sudah membuat paving, membuat pataku bahkan sampah plastik itu bisa dipakai sebagai apa ini apa bahan bakar masalahnya sekarang ini memang kita sendiri yang belum membiasakan diri menjadikan sampah itu berdaya guna inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Sunaryo pendengar kita mulai dengan informasi yang pertama warga pemilik tanah korban dari mafia merasa kecewa dengan ponis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap mafia tanah yang sangat rendah yakni hanya 5 tahun penjara Agacah Bijaksana melaporkan sebenarnya jujur saja semua masyarakat pemilik SHM ini merasa kecewa atas keputusan tersebut mafia tanah yang meresahkan warga kota Palangkaraya diponis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya ponis terhadap Madi Goningsius ini lebih rendah dari tuntutan jasa penutut umum yakni 8 tahun penjara ponis dari Majelis Hakim ini mendapatkan reaksi kekecewaan dari masyarakat pemilik tanah yang menjadi korban dari pemalsuan tanah di Palangkaraya pendamping hukum ribuan korban Men Gumpul mengatakan sebenarnya para korban menginginkan ponis lebih tinggi dari tuntutan jaksa diakuinya warga pemilik sertifikat tanah merasa kecewa ponis rendah yang diterima oleh Madi Goningsius lantaran dianggap tidak setimpal dengan perbuatannya mengakibatkan ribuan orang dirugikan sebenarnya jujur saja semua masyarakat pemilik SHM ini merasa kecewa atas putusan tersebut sebenarnya kalau menurut masyarakat ini seharusnya justru di atas tuntutan jasa penutut umum seharusnya sementara itu menanggapi ponis hakim jasa penutut umum Januar Hapriansyah menegaskan putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah bersertifikat dalam menghadapi klaim dari pemegang surat peklaring diakui mantan kasih intel kejari kota Palangkaraya ini pihak JPU akan melakukan banding terkait ponis rendah tersebut majus hakim sependapat dengan JPU bahwa madi diputus bersalah terbukti secara sementingkan menggunakan surat palsu dan mengalihkan tanah kepada orang lain namun hal tersebut jangan ditangkapi kecil hati karena ini adalah pintu masuk bagi masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik yang ditibukkan oleh BPN adalah dilimungi oleh negara namun dari putusan tersebut ada penurunan kita jasa tutup 8 tahun majus hakim memutus 5 tahun oleh karena terdakwa banding di persidangan maka jasa penuh juga menyatakan banding seperti diberitakan sebelumnya pihak Polda Kalimantan Tengah selama 1 tahun menyelidiki kasus mafia tanah di Jalan Hiu Putih Badak dan Banteng sehingga akhirnya pihak kepolisian menetapkan madi sebagai tersangka dengan sejumlah barang bukti peklaring yang diduga digunakan untuk mengklaim ribuan tanah milik masyarakat Agak Jaya Bijaksana melaporkan hingga kini kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di sejumlah fasilitas publik masih minim sehingga masih perlu terus ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi dari dinas maupun lembaga terkait informasinya bersama reporter Sabela Indah Sari Sejumlah fasilitas publik hingga kini masih perlu upaya bersama bersih dari sampah baik di fasilitas umum hingga tempat wisata Saat ini masih perlu adanya pemahaman masyarakat akan kebersihan selain edukasi dan sosialisasi yang tetap dan harus diberikan oleh dinas maupun instansi terkait mengingat masalah sampah ini menjadi polemik yang tidak dapat kita hindari namun hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama tidak saja pemerintah namun juga masyarakat dan stakeholder terkait Anggota DPRD Kota Palangkaraya Kemal Naseri berpandangan perlu peran semua pihak untuk mendukung kebersihan lingkungan dari sampah yang bertebaran terbuang tidak sesuai tempatnya Dijelaskan Kemal sampah menjadi problem dunia juga Indonesia khususnya di sejumlah fasilitas publik Untuk itu Kemal mengharapkan masyarakat tidak membudayakan membuang sampah secara sembarangan seperti di jalan-jalan trotoar hingga sungai atau jalan permukiman penduduk Sementara itu salah satu pengamat lingkungan dan juga salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Muhammad Azari berpandangan masalah sampah ini sulit diatasi akibat kurangnya edukasi kepada masyarakat sehingga perlu adanya pendampingan dari dinas maupun instansi terkait secara terus menerus melalui edukasi atau sosialisasi baik dari pemerintah atau pemerhati lingkungan agar persoalan sampah tidak menjadi permasalahan jangka panjang kenapa sih masalah sampah ini tidak selesai ini mungkin yang menjadi titik renungan atau titik permasalahan yaitu harus adanya pendampingan secara kontinitas baik dari pemerintah atau pemerhati lingkungan ketika ada proyek saja ketika ada event saja tetapi kita harus mendampingi sampai benar-benar masyarakat itu paham sampai benar-benar masyarakat itu ngeh terhadap dampak daripada sampah itu sendiri lain hal yang dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kota Palangkaraya Ahmad Jaini pihaknya melakukan penanganan sampah dengan pengumpulan pemilahan dan pengangkutan sampah hingga proses akhir menuju tempat pembuangan akhir TPA yang berada di Jalan Cilikriwut Kilometer 14 hal ini juga dalam rangka penataan Kota Palangkaraya menjadi wajah kota yang bersih dan indah sesuai perda nomor 1 tahun 2017 dengan dua metode yang diterap yakni pengurangan dan penanganan sampah selain itu dilakukan pula penanganan sampah dengan menyiapkan SDM anggaran untuk sarana dan prasarana yakni armada angkutan serta memastikan persediaan kontainer depo sampah atau TPS pengurangan sampah juga dilakukan dengan pembatasan timunan sampah daur ulang sampah dan pemempaatan kembali sampah melalui program 3R Kota Palangkaraya lagi banyak mengembangkan menguji coba begitu recycle daur ulang sampah kita coba sudah membuat puffing membuat bataku bahkan sampah plastik itu bisa dipakai sebagai apa ini apa bahan bakar masalahnya sekarang ini memang kita sendiri yang belum membiasakan diri menjadikan sampah itu berdaya guna pemerintah Kota Palangkaraya juga menganjurkan masyarakat untuk mengurangi sampah kantong plastik mengingat sampah kantong plastik sulit diuraikan daripada sampah lainnya hal ini juga perlu didukung dengan peran serta pengusaha seperti Indomaret atau supermarket yang tidak lagi menggunakan kantong plastik Sabela Indah Sari melaporkan Badan Pengawas Pemilu Palangkaraya mengingatkan aparatur sipil negara diharapkan tidak ikut menjadi tim sukses partai politik karena terbasuk bentuk pelanggaran Edi Suroso melaporkan Pegawai negeri yang melakukan pelanggaran neutralitas ASN itu diberikan oleh Jabat Pembina Kepegawaian Ketua Badan Pengawas Pemilu Palangkaraya Endrawati menegaskan seluruh aparatur sipil negara dan pegawai pemerintahan tidak boleh masuk tim sukses partai politik manapun dalam kontestasi pemilu 2024 Endrawati menjelaskan bentuk-bentuk langgaran yang termasuk ke dalam melarangan adalah ASN berkampanye menggunakan atribut baju dinas kantor berfoto bersama peserta pemilu dan menggiring opini kepada pemilih agar mencoblos salah satu maupun calon presiden pegawai negeri yang melakukan pelanggaran netralitas ASN itu diberikan oleh jabat pembina kepegawaian bukan oleh bawaslu bawaslu hanya mempunyai kewenangan untuk mengawasi pihak-pihak yang harus netral dalam pemilihan umum salah satunya adalah ASN kemudian TND dan Polri untuk sanksinya bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tetapi diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing maka siapapun yang terbukti melakukan politik praktis tersebut siap-siap diproses oleh tim pembinaan kepegawaian di SOPD setempat selanjutnya dibawa ke inspektorat guna diproses lebih lanjut untuk bisa memaksimalkan pengawasan jajaran bawaslu mendorong peran sejumlah jurnalis untuk ikut serta mengawasi sejumlah pelanggaran pemilu mengingat personel bawaslu minim di lapangan sementara itu salah satu pemilik media online berita sampit akhirudin pesimis penyelenggara pemilu dapat mengawasi secara maksimal sebab pesta demokrasi tahun 2024 ini cukup banyak yang dikerjakan mulai dari penghitungan DPR DPDRI DPRD dan Presiden untuk itu diperlukan peran serta semua elemen masyarakat salah satunya media dalam rangka menyebarkan informasi sehat kepada masyarakat KPU itu melakukan langkah-langkah yang memang berkaitan dengan teknologi jadi peran media sosial kemudian media pers termasuk yang online itu kami berbicara sebagai perwakilan dari perusahaan media online kami selalu mendukung langkah-langkah KPU untuk menyukseskan pemilu lebih jauh akhirudin menyarankan kepada kedua penyelenggara pemilu dapat intensif memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk terkait hak pilih sebab berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya banyak dari kalangan mahasiswa tidak dapat mencoblos lantaran jauh dari kampung halaman makanya perlu pemahaman bersama minimal dua bulan sebelum pencoblosan masyarakat dan mahasiswa sudah mendapatkan kepastian terkait hak pilih Edi Suroso melaporkan Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah badan badan narkotika nasional provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan kepada keluarga maupun individu agar memiliki ketahanan dan anti terhadap narkoba informasi tersebut kita ikuti bersama reporter reseptina Trish Nawati pelatihan soft skill ini dia melatih dimana caranya untuk bisa menolak tegas tapi tidak menyakiti hati orang lain badan narkotika nasional provinsi BNNP Kalimantan Tengah memprogramkan penguatan ketahanan keluarga maupun individu agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba Kepala Tim Pencegahan BNNP Kalteng Wahyudi mengatakan dalam program ketahanan keluarga anti-narkoba pihaknya melatih 10 keluarga di tiap kelurahan untuk bisa menjauhi narkoba keluarga yang telah mendapat pelatihan dari BNN diharapkan bisa menjadi contoh bagi keluarga keluarga lain yang ada di kelurahan tersebut tiga kelurahan yang sudah mendapat pelatihan dari BNNP Kalteng yakni Kelurahan Kering Bangkirai Kelurahan Palangka dan Kelurahan Pahandut Seberang kemudian kita juga ada melatih anak-anak ya SMP SMA itu namanya adalah pelatihan soft skill pelatihan soft skill di sini gimana cara kita memberikan skill atau keterampilan kepada anak tersebut untuk menjauhi narkoba contoh selama ini mungkin menurut survei di tahun 2021 80% orang yang jatuh ke dalam narkoba itu karena pengaruh teman misalnya contohnya banyak anak-anak yang dia gak enakan jadi diajak teman coba dong coba dong seperti itu nah pelatihan soft skill ini dia melatih gimana caranya untuk bisa menolak tegas tapi tidak menyakiti hati orang lain Wahyudi menambahkan pihaknya juga sedang ikut memperjuangkan agar pendidikan mengenai bahaya narkoba dapat masuk dalam kurikulum sekolah sementara itu Ketua Gerakan Nasional Anti-Narkotika Granat Kota Palangkaraya Wenteng Asang mengatakan anak-anak harus mendapat edukasi sejak dini untuk mengenali bahaya narkoba ada pun tentang kalau bisa tentang bahaya narkotika ini menjadi kurikulum di pendidikan kami sangat mendukung dan ini memang sudah berapa kali juga kami bertemu dengan BNN maupun kepolisian terutama di Direkturat Narkobanya sering kita bicarakan memang masih belum ada masuk di kurikulum sekolah maupun di universitas karena mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh kementerian yang bersangkutan Ketua Granat Kota Palangkaraya mengatakan pihaknya juga membentuk Duta Anti-Narkotika mereka diharapkan dapat menyebarkan informasi mengenai bahaya narkotika baik di lingkungan keluarga sekolah masyarakat dan dimanapun dia berada Wenteng Asang menambahkan masyarakat juga perlu diedukasi untuk aktif dan peduli terhadap bahaya narkoba sebab menurutnya ketika masyarakat aktif dan peduli maka akan mempermudah aparat untuk memberantas peredaran narkoba masyarakat diminta aktif melaporkan kepada aparat berwajib apabila menemukan penyalahgunaan narkoba maupun minuman keras di lingkungannya Ketua Granat Kota Palangkaraya mengingatkan bahwa narkoba adalah musuh besar semua diharapkan semua pihak bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba Sepinna Trisnawati melaporkan perilaku hidup sehat dan bersih menjadi kunci meredam penyakit kusta menyebar Natanwi Harso melaporkan tubuh kita ini punya daya pertahanan pertahanan tubuh ini untuk menangkal penyakit-penyakit dari luar penerapan pola hidup bersih dan sehat atau BAPS tentu akan sangat menunjang masyarakat menangkal segala bentuk penyakit layaknya kusta TBC demam hingga malaria selain juga pemakaian masker yang menghindarkan penyebaran penyakit kusta melalui percikan air liur hal ini disampaikan dokter spesialis kulit Kalimantan Tengah Nyoman Yuda Santosa yang mengungkap bahwa PHBS sangat menunjang kesehatan tubuh jika olahraga dan menjaga asupan gisi terus diberhatikan tidak mustahil tubuh akan memiliki imun yang baik PHBS juga sangat berberanfaat untuk mengusir kusta dari rumah dengan pemberian cahaya matahari yang cukup lingkungan yang selalu dibersihkan sehingga perhatian terhadap pembuangan sampah dan limbah juga sangat berpengaruh ingoman juga mengungkap bahwa pemakaian masker juga sejatinya tetap dilakukan karena hal ini akan melindungi penyakit yang berasal dari droplet layaknya TBC dan kusta tubuh kita ini punya daya pertahanan pertahanan tubuh ini untuk menangkal penyakit-penyakit dari luar jadi kalau daya tahan tubuh kita ini bagus mungkin penyakit bisa ditangkal caranya ya olahraga terus asupan makanan juga yang bergisi olahraga yang begitu sementara itu seorang akademisi Kaceng Jufano paling emang mengungkap kebijakan kesehatan bisa dilakukan dengan baik jika ada komunikasi yang baik pula jika sosialisasi BABS dikerahkan dengan maksimal bersama SJM dan sarana-prasarana yang mendukung tentunya akan diterima dengan baik perilaku hidup bersih dan sehat atau BABS yang dilakukan secara serius maka semua penyakit akan lebih terkendali dan bisa ditekan sejauh mungkin dengan harapan ada kerjasama ya dimana kerjasama terjadi antara berbagai sektor untuk mengatasi ini dan juga kolaborasi jadi dalam termenganis itu maka mengakomodir tiga hal itu pemberdayaan kerjasama dan kolaborasi dituarkan ke dalam bagian-bagian atau item-item daripada penanganan kusta itu nah itunya diperkuat perkuat secara teknis di bagian level pemerintah provinsi bahkan juga di pemerintah perubatan kota bahkan di tingkat kuskes perilaku hidup bersih dan sehat atau BABS memang sangat dibutuhkan masyarakat guna menangkal datangnya penyakit sehingga diperlukan kerjasama gotong royong dan sikap saling bau-membau dalam membersihkan diri dan lingkungan demikian Atri Yardso melaporkan selanjutnya berdengar informasi dari dunia olahraga pengurus muaytai Kalimantan Tengah saat ini memiliki pelatih yang berlisensi nasional baru-baru ini atas nama Naupal Abel Soekarna Durasit mengikuti pelatihan pelatih di Surabaya dan berhasil lulus jadi pelatih muaytai berlisensi nasional Gordon Toming melaporkan jadi kita sudah bisa mengikuti karena kita sekarang sudah memiliki pelatih berkandar nasional pengurus muaytai Kalimantan Tengah saat ini memiliki pelatih yang berlisensi nasional baru-baru ini atas nama Naupal Abel Soekarna Durasit mengikuti pelatihan pelatih di Surabaya dan berhasil lulus jadi pelatih muaytai berlisensi nasional pelatih muaytai Kalteng Naupal Abel Soekarna Durasit mengapresiasi pengprog MI Kalteng yang sudah mengirimkan dirinya mengikuti pelatihan pelatih di Surabaya selama mengikuti pelatihan seluruh peserta diberi pembekalan termasuk simulasi dan praktek hingga menguasai peraturan muaytai pelatihan selama 3 hari ini dirinya dapat mengikuti dan dapat nilai memuaskan sehingga dinyatakan lulus sebagai pelatih yang berlisensi nasional artinya Kalteng saat ini sudah memiliki pelatih berlisensi nasional sehingga diharapkan muaytai Kalteng dapat dikembangkan dan dapat memajukan muaytai di kabupaten kota oleh karena itu pengprop MI Kalteng berupaya cabur asal dari Thailand itu dieksibisikan di pekan olahraga provinsi PORPOP ke-12 di Sampit tujuannya untuk memperkenalkan cabur muaytai pada publik sehingga menambah daya tarik para pemuda mau bergabung dengan cabur muaytai di pengkap kabupaten kota nah sedangkan untuk peraturan sekarang kita dibawa ISMA International Federation Muaytai Association itu harus didampingi jadi tim provinsi itu harus didampingi oleh pelatih yang bersertifikasi nasional nah jadi sekarang kabar gembira untuk Kalteng pemuda Kalteng semuanya kita sudah bisa ikut bertanding dan bersaing karena nanti kita sudah memiliki akses untuk bertanding di sana sementara itu ketua harian MI Kalteng Nurani Mahmudin mengapresiasi upaya seorang pelatih muaytai atas nama Naufal yang mampu menjalankan seluruh pelatihan pelatih ini hingga lulus dia berharap keberadaan pelatih berlisensi nasional ini dapat memajukan muaytai di Kalteng pada kesempatan ini pula pengurus provinsi muaytai Indonesia MI Kalimantan Tengah berupaya untuk mengesibisikan cabang olahraga muaytai di PORPOP nantinya sebab pelatih berlisensi nasional sudah dimiliki Kalimantan Tengah dan didukung berdasarkan data kepengurusan muaytai di kabupaten kota sudah terbentuk ada 4 dan 1 kota Palangkaraya muaytai ini adalah cabang olahraga beladiri yang baru hadir di bumi tambun bungai tetapi punya prospek yang bagus nanti akan berupaya tampil eksibisi juga di EPN pekan olahraga provinsi dengan mempertandingkan nomor-nomor tarung jenis muaytai pekan olahraga provinsi PORPOP Kalteng ke-12 dijakwalkan akan dilaksanakan 26 Juli 2023 di Sampit Kabupaten Kota Wari Timur Gorontobing melaporkan saya Fahirid Nafarin selaku Wali Kota Palangkaraya dengan ini mendukung pelaksanaan pemukhtahiran pendataan keluarga tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Juli hingga tanggal 31 Juli tahun 2023 para kader pendata akan kembali melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk itu kami himbau agar seluruh masyarakat dapat menerima kedatangan kader-kader pendata dan dapat memberikan data yang sebenar-benarnya data yang diberikan sangat diperlukan untuk penyusunan kebijakan dan juga intervensi program percepatan penurunan stunting program penghapusan kemiskinan ekstrim serta program pembangunan lainnya ayo sukseskan pemukhtahiran pendataan keluarga tahun 2023 pendataan awal perencanaan keluarga berencana itu keren kalau kami mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita diantaranya Warga korban mafia tanah merasa kecewa dengan ponis hakim pengadilan negeri Palanggaraya terhadap mafia tanah yang sangat rendah hanya 5 tahun penjara Hingga kini kesedaran masyarakat dalam hal menjaga kebersihan lingkungan di sejumlah fasilitas publik masih minim Sehingga masih perlu terus ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi dari dinas maupun instansi terkait Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunaryo mengucapkan terima kasih dan selamat pagi Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palanggaraya Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palanggaraya